Selamat datang di channel Deretan Selebritis Yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate Sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Indra Kens telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan investasi binari option Seperti diketahui, Indra Kens melakukan penipuan investasi binari option ini di platform Binomo Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, aset-aset milik Indra Kens pun kini sudah disita pihak kepolisian Selain itu, pihak kepolisian pun masih terus mengembangkan kasus binari option ini dan tak menutup kemungkinan ada sosok afiliator lainnya yang akan diperiksa Di samping itu, beredar sebuah video Indra yang sedang mengajari Fujian melakukan trading di binari option Dalam video tersebut, Terazi Rich Medan ini mengajarkan Fujian untuk melakukan teknik dasar bermain di binomo Modal awal yang digunakan Fujian saat diajari Indra trading, pada saat itu sebesar 10 juta rupiah Nah kan modal kita ini 10 juta ya, kita maski mal open posisi itu 1% dari modal kita yaitu 100 ribu, ucap Indra Pacar dari Vanessa Kong ini pun menyarakan artis berusia 19 tahun tersebut untuk open posisi di 70 rupiah ribu Lebih lanjut, Terazi Rich Medan ini pun menawarkan Fuji untuk memilih buy atau sell ketika hendak melakukan trading Sayangnya, tebakan Fuji pada saat itu tidak tepat dan harus kehilangan uangnya 70 rupiah ribu tersebut Indra kemudian mengajari teknik kompensasi yang dilakukan untuk menghindari kerugian di binari option Fuji diajari untuk open posisi 2,5 kali lipat dari modal yang telah dipasang pada trading yang pertama Nah kalau misalkan ini profit, maka kerugian 70 ribu sudah tergantikan, tutur Indra Tersangka afiliator binari option ini lalu memperlihatkan akun binomo miliknya yang memiliki saldo hingga ratusan juta Akun milik Indra Kens tersebut yang diperlihatkan kepada Fuji ternyata memiliki saldo sebesar 540 juta rupiah Di berita kedua Di TikTok kini heboh video Indra Kens yang tengah membagi-bagi uang kepada Fuji Utami dan Fatli Faisal Video itu pun ramai dibicarakan netizen usai dibagikan oleh banyak akun gosip Terlihat dalam video itu Fuji Utami dan Fatli Faisal cukup akrab dengan Indra Kens dan tunangannya, Vanessa.com Indra Kens Sultan Medan mau bagi-bagi duit Ada 1000 dolar Singapura atau satunya ini 10 juta rupiah ya Pokoknya kita, main, tebak-tebakan untuk mereka Kata Indra Kens dalam video TikToknya yang diunggah pada tanggal 10 Januari tahun 2022 Game yang dimainkan Indra pun sangta mudah Fuji dan hanya diminta menebak di mana Indra menyembunyikan uang, apakah di tangan kiri atau kanan Dalam video kemudian terlihat reaksi senang Fuji yang berhasil menebak dengan tepat Gampang banget, dapat duit ya, ujar Fuji Dikutip Minggu, tanggal 13 Maret tahun 2022 Tak hanya Fuji, sang kakak, Fatli Faisal juga berhasil menebak dan mendapatkan uang 10 juta rupiah-rupiah Sementara Vanessa Kong enggan menebak dan memilih untuk meminta uang lebih banyak pada Indra Kens Melihat ini, akhirnya banyak netizen yang khawatir jika Fuji dan Fatli bakal terseret kasus hukum karena ikut menerima cipratan uang Indra Kens Pasalnya, baru-baru ini polisi menegaskan bahwa orang-orang yang menerima aliran dana Indra Kens bakal diperiksa Aduh kok Fuji ikut kecipratan, komentar seorang netizen Gampang banget duitnya, gampang juga kena kasusnya Uti, panggilan untuk Fuji Utami, itu udah dapat duitnya, timpal yang lain Semoga Fatli dan Fuji tidak ikut ganti kasus Indra Kens, kata netizen lainnya Terima kasih telah menonton!